Dalam kasus kematian Keisha, Elsa selalu menyalahkan Andin dan beranggapan yang membuat Keisha meninggal adalah Andin. Lama-lama Andin muak jengah dengan semua tuduhan-tuduhan Elsa. Andin melawan Elsa, Andin membawa pengacara kantornya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di kantor puisi. Andin ingin membuat Elsa tidak keluar penjara untuk selamanya. Karena setelah mendapat keterangan dari Riki, ternyata ada kerjasama antara Elsa dan Riki untuk menghalangi Nino melakukan tes DNA terhadap Keisha. Jadi Elsa menyuruh Riki untuk melakukan apapun agar Nino tidak jadi melakukan tes DNA terhadap Keisha. Kelanjutannya Riki merusak rem mobil Nino dan akhirnya membuat kecelakaan yang sangat menyedihkan dan membawa banyak korban. Di sini Elsa akan terseret kejahatan lagi karena dianggap berkerjasama dengan Riki untuk menyelakai Nino tetapi salah sasaran.